Pemirsa upaya percobaan penculikan siswa Madrasa Ibtidaya Swasta 09016 Hidayatul Islam RT24 Pari 3, Darat, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat digagalkan wali murid. Atas kejadian ini wali murid diminta untuk waspada. Meski dapat dicegah, namun para orang tua diminta untuk tetap waspada mengawasi anak mereka. Salah satu wali murid Madrasa Ibtidaya Swasta 09016 Hidayatul Islam, Muhammad Damsir mengatakan kejadian tersebut terjadi Jumat kemarin saat dirinya akan menjemput anaknya pulang dari sekolah. Namun saat itu ada seseorang yang mencurigakan mondar mandir di depan sekolah. Saat dirinya tanya pelaku dugaan penculikan itu berubah-ubah jawabannya. Awalnya akan membeli kelapa dan pelaku menyebutkan akan ke pangkal duri. Selain itu pelaku juga mengaku tengah menunggu anak sekolah. Pelaku juga mengaku akan mengantarkan ke rumah anak sekolah tersebut. Namun anak sekolah itu rumahnya dekat dari sekolah. Dan kemudian memanggil sejumlah pihak sekolah namun pelaku kabur dengan menggunakan mobil jenis Fortuner. Menurutnya dari keterangan warga sekitar, diduga pelaku penculikan itu sudah melakukan penyintaian selama 3 hari di sekitar lokasi. Ia menyebutkan jika ini kejadian pertama kali, dengan kejadian tersebut ia meminta kepada orang tua untuk bisa menjemput anak-anaknya saat pulang sekolah. Sementara Ratih, siswa kelas 4 Madrasa Ibtidaya tersebut yang nyaris menjadi korban dugaan penculikan mengatakan, jika dirinya sempat diangkat oleh pelaku dan akan dibawa ke mobil. Namun saat itu ada masyarakat yang melihat lalu meneriaki dan pelaku melepaskan kemudian kabur. Saat itu akan membeli jajan di warung depan sekolah saat jam istirahat. Waktu itu sempat diangkat mau dibawa ke mobil. Ia mengaku takut dan trauma setelah kejadian itu. Sementara itu salah satu guru di sekolah tersebut, Abdul Karim, mengatakan, jika setelah kejadian itu ada sejumlah orang tua siswa yang tidak menyekolahkan anaknya. Dan saat ini proses belajar mengajar berjalan seperti biasa, sekolah juga melakukan pengawasan lebih dan meminta siswa untuk tidak bermain keluar sekolah saat jam sekolah. Hingga saat ini warga setempat telah melaporkan ke pihak kepolisian Tanjung Jabung Barat, namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas peristiwa tersebut. Surya Kurniawan, JTV, melaporkan.